Saya nih gak tau gimana caranya nih Bu. Kok hari ini, per hari ini Bu, undangan anak jatuh keluar banyak banget. Tapi kok Allah penuh itu ada mobil elaknya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan. Nah gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan agen sembako itu harga murah gitu loh. Tadi yang dipraktekin. Alhamdulillah, alhamdulillah, atas diri Allah SWT dan karamana kiyatim. Saya dapat agen sembako yang murah. Lagi masak, lagi nyapuk, lagi pakein baju, pakein celana anak kita. Kata-kata itu aja. Kita kan tujuan saya sama suami kan membuka usaha itu. Supaya membantu orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, menambahkan sedekah lagi. Oh gak bisa. Lu gak boleh ngomong begitu. Itu namanya Tuhan kecil. Kok Tuhan kecil? Yang bantu orang si A, si B biarin aja. Allah cari yang lain. Belum tentu juga kita. Pokoknya kita itu cuma satu. Saya buka agen sembako. Titik. Gak ada kata. Saya mau buka agen sembako, mau bantu orang-orang yang gak mampu. Biar orang yang mampu nanti bisa beli tempat saya dengan harga murah. Ini kan maksudnya gini loh Pak Aji. Saya mau bekerjakan orang gitu loh. Gak boleh. Boleh. Itu namanya Tuhan kecil. Kan bisa aja di kerja di mana aja bisa. Jadi saya mau buka agen sembako. Nanti nih kalau tanah saya laku, saya mau bikin warung sembako. Sampai kiamat itu tanah gak bakal laku. Kenapa ya? Kan bisa aja kita bikin warung sembako, bukan dari uang tanah. Berarti kita udah, berarti Allah udah kita diketin dong. Bahwa bikin warung sembako itu harus pakai dari uang jual tanah. Marah kata Allah. Kan kita ada seribu pintu rejeki. Saya mau jual tanah. Saya gak kebayang anak yatim RDI Kandang Mbe punya mobil 120 unit. Betul. Panti Aswan mana punya mobil segitu banyaknya. Rumah doa anak yatim Kandang Mbe punya kuda 90 ekor. Mana ada Yayasan Pandi? Gak ada lah. Anak-anak yatim RDI Kandang Mbe berangkat umroh dari 2011 sampai hari ini. Betul. Mana ada. Anak-anak yatim RDI Kandang Mbe yang goblok-gobblok baca Quran tapi pintar. Saya bawa liburan ke luar negeri. Gak ada. Kalau orang-orang kalau bisa hafal kurang ya. Hapal kurang ya. Hapal kurang. Saya enggak. Saya maklumin deh. Namanya juga anak yatim di sini enggak ada ya. Jadi lo ngaji aja yang tinggal mau ngaji. Mau ngaji. Ayo mau ngaji. Enggak ada. Harus hafal kurang. Enggak ada. Hapal kurang yang dari sekarang. Kalau dulu ya enggak ada. Blow on-blow on. Tapi mau jadi menteri. Jadi presiden. Emang hafal kurang. Enggak lah. Jadi kalau dia mau hafal kurang ya ayo. Kalau enggak yaudah ya. Saya bawa ke Malaysia liburan. Itu enggak ada hafal kurang. Cuman apa? Cuman rajin tahajud. Tahajudnya enggak putus. Berangkat ke Malaysia. Lihat ke pabrikku bin Ibin ya. Nah mau saya enggaknya bikin. Pabrik. Eh bikin toko sembako. Titik. Nah. Biar bisa menpekerjakan banyak orang. Jangan lho deh. Itu mah nyarinya urusan Allah lah. Kita mat titik. Jadi kalau main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama keeper. Masih di atas. Mbaknya udah masuk ke daerah lawan. Kata Hakim Garis. Kenapa ya? Offside. Offside. Itu boleh ngasih di atas. Lo udah masuk. Jadi agen sembako belum. Udah bercita-cita mempekerjakan banyak orang. Offside lah. Jadiin dulu agen sembako. Nah nanti. Kita rakotkan lah sebelahnya pada yang tergugit. Yaudah. Mama panggilin deh suruh kerja. Itu gue setuju. Kalau mbaknya belum bikin. Belum. Belum ada itunya. Agennya. Jadi jangan langsung. Kalau orang bilang. Nggak boleh. Lancang. Gitu. Jadi kalau kan sepak bola namanya offside. Kenapa? Tini. Eh Tina. Tina. Kenapa Tina? Offside. Offside. Kan belum ada itunya. Agennya. Terus aktivitasnya belum ada. Transaksi belum ada. Kan kalau orang motivator. Bahagia kita harus bercita-cita. Kan disini bukan motivator. Ini bukan motivator. Bukan. Ini. Guru nggak waras. Ya. Kalau motivator nggak mesti gitu. Bermimpi. Bermimpi. Nggak salah. Tapi kebetulan kita enggak. Di sini kita. Pokoknya syukur. Apa yang ada disyukuri dulu. Jadi mbaknya itu bersyukur dulu. Punya suami. Dibandingin dia tadi dari suami ya. Yang mbaknya tadi. Hah? Bukan yang tadi. Kacamata yang tadi. Kan. Cerai 17 tahun. Kita ambillah. Nggak cerai. Nggak ada anak. Dia nggak ada anak. Dia cerai nggak ada anak lagi ya. Adanya ibu bapak yang bikin dia dongol ya. Nah maksud saya. Ya. Mbaknya bersyukur dulu. Dianugerahkan suami yang luar biasa. Yang support. Mbaknya bersyukur dulu. Ada anak satu. Mbaknya bersyukur dulu. Nah. Sambil nanti ada kegiatan. Tapi kalau mbaknya bilang. Kalau saya punya hati yang pahagi. Saya punya hati. Tetangga saya banyak yang pada nganggur. Saya bisa memperkerjakan dia. Itu betul. Tapi jangan diutarakan dulu. Nanti keintipan setan. Setan nggak ada ini. Setan kan paling hobi dia ngintip-ngintip. Makanya ada orang indigo. Yang suka baca ngeramal. Hidupnya standar. Nggak ada yang kaya raya. Mana? Indigo. Rumahnya di menteng. Nggak ada. Kadang-kadang dia ngeramal. Pokoknya lu ntar gini. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan dikasih tau. Buat lu aja. Lu bocorin gua lu. Nah. Kita dia suka bocorin. Kalau orang indigo. Nggak apa-apa. Nanti. Begini. 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 Kalau mama mau ke pasar. Sayang. Jangan. Jangan. Mama jangan ke pasar. Nanti adik. Nggak boleh. Kan itu kan. Rahasia Tuhan. Bocorin. Makanya orang indigo. Hidupnya standar. Orang yang suka baca. Ngeramal. Ngeramal. Pakai kartu. Standar. Kok standar di. Ya nggak. Mobil juga paling mau mobil. Jepang. Nggak bisa dia punya pay shot. Mobil Eropa. Punya mobil. Range Rover nggak ada. Padahal dia canggil. Karena dia offside. Nah. Coba jangan offside. Nah. Biar ini. Gitu. Oke. Siap keberadaan. Alhamdulillah. 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 Misran Husni. Mara Adhan. Kedua. Periksa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton